Halo teman-teman, bertemu kembali di D-Move CS Nah, bagaimana posa kalian? Semoga lancar ya, tidak ada yang bolong sampai hari kemenangan tiba Kalau ngomongin sebuah film, kalian lebih suka film berjenri apa? Action, komedi, atau horror? Nah, di video kali ini saya akan membahas film yang katanya terkutuk dan sudah memakan banyak korban Yaitu Antrum Ya, Antrum adalah film horror asal Kanada yang dirilis pada tahun 2018 Film ini diambil dari film yang pernah tayang sebelumnya pada tahun 1970-an Film ini menceritakan seorang anak kecil dan gadis remaja yang memasuki hutan setelah anjing peliharaan mereka meninggal Mereka berdua mencoba untuk menghidupkan kembali anjing tersebut Dengan buku misterius yang mereka temukan Tapi secara tidak sengaja mereka menggali lubang menuju ke neraka Pada tahun 2018, sutradara film David Amito dan Michael Laisini kembali membuat film ini dengan judul Antrum, the deadliest film ever made Dan mereka menghilangkan beberapa unsur menyeramkan pada film aslinya Untuk mengubah stigma masyarakat akan film tersebut Kemudian film karya mereka berdua ditayangkan di Jepang Pada sebuah wawancara, mereka berdua mengatakan di film Antrum yang asli Ada bagian rahasia yang hanya bisa dilihat oleh penonton tertentu Nah, bagian tersebut yang dipercaya bisa mendatangkan malapetaka bagi mereka yang menonton Sebelum menonton film ini, kalian akan diberi legal notice atau pemberitahuan hukum Bahwa apapun yang kalian alami pada saat atau setelah menonton film ini Bukan lagi tanggung jawab pembuat film Film ini disebut film yang paling mematikan yang pernah ada Alasannya karena Antrum 2018 merupakan film yang diambil dari salah satu film yang pernah tayang sebelumnya Pada tahun 70-an Dirumorkan pada saat penayangan film ini di bioskop pertama kali Telah membunuh banyak orang dan akhirnya film Antrum kembali lagi dengan kutukannya Dikabarkan pada saat penayangan film ini pertama kali Banyak penonton yang merasa tidak nyaman dan berebut untuk keluar dari teater Hingga dikabarkan ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal karena berebut untuk keluar dari teater tersebut Karena banyak hal mengerikan seputar film tersebut Maka dikatakan film Antrum adalah film terkutuk Tapi tidak hanya itu saja Film yang telah diproduksi sejak tahun 70-an ini juga memiliki sejarah yang cukup menyeramkan Yaitu ketika penayangannya di festival film Budapest tahun 1988 Tanpa ada penjelasan yang jelas Bioskop tempat pemutaran film tersebut terbakar Dan dikabarkan menyebabkan 56 penonton kehilangan nyawa Namun kejadian tragis itu terulang kembali Pada saat pemutaran film Antrum di San Francisco tahun 1993 Terjadi sebuah ledakan yang tidak bisa dijelaskan alasannya Dan memakan korban jiwa sebanyak 30 orang Karena banyak penonton yang tidak nyaman dan mengalami hal-hal aneh setelah menonton film ini Mungkin karena Urban Legend yang mengatakan bahwa Apabila seseorang menonton film Antrum Bisa mengalami hal-hal aneh Bahkan bisa menyebabkan kehilangan nyawa atau kematian Tapi karena sulit untuk mencari kebenaran atau bukti konkret Akan rentetan kejadian tersebut Sehingga banyak orang yang menganggap Hal itu hanya gimmick semata Untuk menaikkan popularitas film Antrum Bagi kalian yang penakut disarankan untuk tidak menonton film ini Lebih baik kalian nonton film lain saja yang lebih santai dan tidak menyeramkan Nah untuk video selanjutnya Kita enaknya bahas apa nih Kalau kalian punya ide Kalian bisa tulis ide kalian di kolom komentar di bawah ini Dan kalau idenya menarik Akan dibawakan di video selanjutnya Dan berikan ide-ide kalian yang cemerlang Oke Seperti biasa Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton video-video saya